9 Star Hegemon Body Arts Season 510, Nikong dan Yang Menakutkan Bum-bum-bum Ada semburan suara di kuali Qian Kun, dan nafas yang keras bahkan membuat Long Chen merasa ketakutan. Manik-manik obat seperti memanggil bintang dan tubuh pertempuran. Kekuatan mereka telah meningkat ribuan kali dalam sekejap. Puluhan ribu manik-manik obat seperti bintang jatuh, bertabrakan dengan liar di kuali Qian Kun, saling bertarung. Pada saat ini, manik-manik obat di kuali Qian Kun sedang bertarung dengan gila-gilaan, dan banyak penglihatan muncul. Beberapa obat langka bahkan memanggil penglihatan tubuh, beberapa naga dan ular ajaib menjadi berbagai binatang buas, dan bahkan kekuatan magis pun muncul. Intensitasnya tidak kalah dengan medan perang umum. Aktifkan kekuatan darah spiritual, akan spiritual, dan tulang spiritual Anda, dan mulailah mengikatnya. Kecepatan menjadi pil tergantung pada penekanan tiga kekuatan Anda. Jika kekuatannya tidak cukup, mereka bisa bertarung di dalamnya selama 10 hari setengah bulan. Selain itu, mereka menyerang satu sama lain, hanya memberikan waktu sesaat, dan kemudian harus ditekan dengan cepat, jika tidak energi ilahi akan dikonsumsi oleh mereka. Cahaya mempengaruhi tingkat tanaman obat, langit dan bumi. Aku pergi, jika aku tidak mendapatkan kembali darah roh, akar roh, dan tulang roh, bukankah mustahil untuk menyempurnakan nikong dan sama sekali? Long Chen terkejut. Ya, darah spiritualmu harus menggunakan darah tertinggi yang berwarna-warni, itu adalah sumber darahmu. Perhatian, saat ini, Anda harus menggunakannya dengan sepenuh hati, tidak hanya untuk menyeimbangkan darah spiritual, akar spiritual, kekuatan tulang spiritual, tetapi juga mengontrol intensitas api bintang-bintang, apakah itu ukuran kekuatannya atau kekuatan nyala api, itu akan mempengaruhi kualitas obatnya. Kata Qian Kun Ding. Ini terlalu sulit. Long Chen terkejut. Apakah itu api bintang atau kekuatan tiga roh, itu adalah kekuatan yang belum pernah dia gunakan sebelumnya. Sekarang dia tiba-tiba menggunakannya, dia harus mengendalikannya di level mikro. Ini adalah tugas yang mustahil. Dulu, sebelum kekuatanmu habis, aku tidak berani membiarkanmu menyalakan api bintang, dan aku tidak berani membiarkanmu menggunakan kekuatan tiga roh. Sejujurnya, sekarang Anda belum mencapai standar pemurnian nikong dan garis miring. Namun, kami sedang memperatinjau dan mengadaptasi sekarang, tetapi bahkan dengan peratinjau, Anda tidak boleh ceroboh dan mencoba yang terbaik. Kian Kun Ding serius dan otentik. Long Chen mengangguk, tangannya tercetak, darah naga akar roh tulang roh bergetar pada saat yang sama, dadanya bersinar, disanalah tulang tertingginya berada. Ketika darah tertinggi berwarna-warni dan masa tidur di dantiannya akar ki terbangun, dan kedua kekuatan terkonsentrasi di dada Long Chen pada saat yang bersamaan. Long Chen tiba-tiba mengerang. Ketika tiga kekuatan menyatu dalam tulang makhluk tertinggi, Long Chen merasakan sakit yang tajam di dadanya. Kian Kun Ding memberitahu Long Chen bahwa ini adalah fenomena normal. Apalagi kekuatannya sangat stabil dan tingkat fusi. Lebih baik dari yang dibayangkan. Ketika ketiga kekuatan itu bergabung, sebuah pusaran terbentuk di dada Long Chen. Awalnya, pusaran itu hanya sebesar kacang hijau. Seiring waktu, itu tumbuh seukuran kepalan tangan. Setelah mencapai level ini, tidak lagi tumbuh. Pusaran tiga kekuatan di dalamnya gelisah, dan Long Chen mencoba mengeluarkannya dari tubuh. Ini adalah waktu tersulit bagi Long Chen. Dia berdedikasi untuk menggunakannya, dan itu juga merupakan kekuatan yang tidak dia kuasai. Long Chen mengertakan gigi dan bersih keras. Om! Pusaran di dadanya tiba-tiba bergetar, dan Long Chen akhirnya menemukan trik untuk mengendalikan kekuatan tiga roh, dan kekuatan ketiga roh itu menembus ke dalam kuali Kian Kun. Selesai! Long Chen sangat gembira, dia berhasil sekaligus, dan dia sedikit mengagumi dirinya sendiri. Di satu sisi, Long Chen mengontrol kekuatan tiga roh untuk menekan, dan pada saat yang sama meningkatkan energi api bintang. Saat ini, tidak ada konten teknis, dan ini benar-benar kekerasan. Boom-boom-boom. Tapi Long Chen menemukan bahwa penghancuran kekerasannya bertemu dengan perlawanan kekerasan. Ketika kekuatannya disuntikkan, manik-manik obat itu tidak lagi bertarung di dalam, tetapi bekerja sama untuk membunuhnya. Long Chen menekan tujuh kali berturut-turut dan gagal, sampai kedelapan kalinya dia menekan dengan seluruh kekuatannya, seluruh alam semesta meraung, dan kekuatan ketiga roh akhirnya menekan mereka. Setelah menekan mereka, manik-manik obat yang tak berujung tiba-tiba bergabung dengan cepat. Tampaknya di bawah tekanan Long Chen, mereka merasakan krisis dan mulai melawan bersama. Ketika mereka bergabung, Long Chen menarik kekuatan tiga roh, dan pada saat ini, Long Chen sudah merasakan ledakan pusing, dan pada saat yang sama mengendalikan kekuatan tiga roh dan api bintang, yang merupakan terlalu banyak baginya, beberapa kewalahan. Ketika obat-obatan berharga berada dalam satu kelompok, itu adalah awal dari Chengdan. Setelah itu, Qian Kun Ding akan membantunya menghadapinya. Dia hanya perlu mengendalikan api bintang-bintang. Ledakan. Setelah sebatang dupa, terdengar suara teredam di kuali Qian Kun, Long Chen membuka kuali Qian Kun, dan sembilan pil obat tergeletak di kuali. Pada awalnya, ketika dia melihat sembilan pil obat, Long Chen sangat gembira. Tetapi ketika dia melihat kilau pil obat dan bintik-bintik di kulitnya, Long Chen tidak bisa menahan senyum pahit. Berapa tahun telah berlalu, pertama kali saya memurnikan pil tingkat rendah. Long Chen segera mengeluarkan ramuan dan meliriknya. Ramuan itu seharusnya penuh dengan bintang, dan pola yang menyelaukan itu bersinar. Saat ini, pil obat ini seperti telur burung pipit. Bentuknya tidak hanya tidak beraturan, tetapi juga bergelombang dan penuh bintik-bintik. Long Chen bahkan tidak percaya itu dibuat olehnya. Elixir. Jauh di luar ekspektasi saya untuk bisa menjadi pil sekaligus. Jangan remehkan pil tingkat rendah ini, meskipun itu adalah pil tingkat rendah, itu juga merupakan pil nirvana. Kata Qian Kun Ding. Panggilan. Tiba-tiba, sebuah pil obat dikeluarkan oleh Kuali Qian Kun dan terbang langsung ke pohon Yin Bulan. Begitu mendekati pohon Yin Bulan, ia terhalang oleh api di pohon Yin Bulan. Masuk akal bahwa pil obat biasa, yang terkontaminasi dengan api Tai Yin, akan berubah menjadi ketiadaan dalam sekejap, tetapi pil obat tersebut menempuh jarak ribuan mil dari api Tai Yin dan meledak di dekat cabang. Terdengar suara keras, kehampaan terpelintir, dan pohon Yin Bulan berguncang untuk beberapa saat. Dalam jangkauan ledakan Nihongdan, cabang yang tak terhitung jumlahnya tersebar, dan penampilannya mengejutkan Longchen. Sangat berlebihan. Obat mujarab ini telah menyusul ledakan bola yang dibuat oleh Guoran. Bukankah ini terlalu menakutkan? Anda tahu, ini adalah nirvana Chong dan tingkat rendah. Pil penjepit tingkat rendah ini meledak, dan dapat meledakkan pembangkit tenaga listrik di bawah takdir bintang 5. Jika itu bermutu tinggi atau bermutu tinggi, bukankah kekuatannya akan lebih menakutkan? Bisakah Son of Destiny menahannya? Tunggu, senior, apakah benda ini benar-benar bisa dimakan? Longchen tiba-tiba memikirkan sebuah pertanyaan. Pil yang bisa meledakkan putra takdir, jika aku menelannya, apakah aku masih bisa bertahan? Memikirkan hal ini, kulit kepala Longchen mati rasa untuk sementara waktu. Itulah mengapa kamu harus menunggu kamu menjadi abadi sebelum kamu dapat memadatkan nirvana. Kata Qian Kun Ding. Jangan meremehkan pil ini, gelombang pil ini sangat penting bagimu. Bahkan jika Anda sudah maju menuju keabadian, Anda harus mulai dengan pil tingkat rendah, beradaptasi sedikit demi sedikit, dan melakukannya selangkah demi selangkah. Kata Qian Kun Ding. Longchen tiba-tiba menyadari bahwa kekuatannya rendah, dan peringkat pil olahan juga rendah, dan rendah memiliki keunggulan rendah. Longchen beristirahat dan melanjutkan pemurnian dengan Qian Kun Kaul Dron. Alasan mengapa Kuali Qian Kun ingin Longchen terus menyempurnakannya adalah untuk menyerap dan mengendalikan kekuatan tiga pembuluh darah dan kekuatan percikannya. Karena telah mengakui Longchen sebagai tubuh utama, jadi ketika tidak ada waktu untuk meramu pil, ia dapat mengekstrak dua ramuan pil kekuatan Longchen dengan sendirinya, tanpa partisipasi pribadi Longchen, menghemat banyak waktu bagi Longchen. Selain itu, kedua kekuatan ini tidak terlalu sering digunakan oleh Longchen pada waktu-waktu biasa, dan latihan pil sesekali di Qian Kun ding tidak akan memengaruhi kekuatan tempur Longchen. Waktu berlalu sedikit, dan setelah Longchen dan Qian Kun ding membuat total 17 pot pil, mereka menyadari bahwa 7 hari telah berlalu. Saat ini, Qian Kun ding tidak lagi membutuhkan bantuan Longchen, dan dapat mengikuti Huo Linger. Bekerja sama dan buat sendiri. Pada hari ini, Bai Ying Sui mengetuk pintu Longchen, karena gerbang domain iblis api surgawi hendak dibuka. Bab 5092, aktif. Akhirnya di sini. Segera setelah saya mendengar bahwa domain setan api surgawi akan dibuka, Longchen tiba-tiba menjadi roh, dan Bai Ying Sui melihat bahwa kondisi mental Longchen tidak terlalu baik, dan wajahnya kelelahan, dan dia tidak dapat membantu tapi merasa sedikit khawatir, dan juga mengeluh. Apa yang kamu lakukan akhir-akhir ini? Anda akan memasuki alam iblis api surgawi. Keadaanmu benar-benar mengkhawatirkan. Di alam iblis langit, ada banyak krisis, berbagai ras saling bertarung, dan rahasia pembunuhan tersebar. Jika seseorang tidak bisa melakukannya dengan benar, mereka akan kehilangan nyawa mereka. Semua orang diisi ulang, tetapi Longchen tidak menganggapnya serius. Tidak apa-apa, beri aku satu atau dua jam dan aku akan bisa pulih. Saya tidak percaya itu. Setelah mereka membuka pintu, mereka akan membiarkan kita masuk langsung. Longchen mengambil pil dan pergi bersama Bai Ying Sui. Pergi. Mengapa dihidupkan dan tidak membiarkan kita masuk langsung? Bai Ying Sui terkejut. Kamu tidak mengerti maksudku? Maksudku, sebelum pintu terbuka, mereka pasti akan membicarakan banyak omong kosong, dan banyak ritual, cukup bagiku untuk kembali ke keadaan puncakku. Kata Longchen. Saat ini, Feng Yu dan Hu Xiaoyu juga keluar. Ketika mereka melihat keduanya lagi, temperamen mereka benar-benar berbeda, terutama Feng Yu, yang jelas menyatu dengan Sung Sung Phoenix, dan ada jejak zaman kuno di tubuhnya. Feng Wei, kekuatan tempurnya seharusnya meningkat pesat. Begitu dia memasuki alam iblis api surgawi, dengan bantuan kekuatan api surgawi, ditambah dengan pembaptisan kesengsaraan surgawi, kekuatannya akan melambung ke ketinggian yang sangat menakutkan. Pada saat yang sama, semua pembangkit tenaga dari klan naga putih sudah siap, masing-masing penuh energi, penuh energi, dan bersemangat tinggi. Dari mata mereka, Longchen melihat ketegasan dan keuletan, dan juga melihat kematian sebagai rumah. Semangat. Longchen menghela nafas ke dalam, ini adalah klan naga yang sebenarnya, orang tidak boleh memiliki kesombongan, tetapi mereka tidak boleh memiliki kesombongan. Hanya dengan kesombongan mereka dapat berdiri, tidak takut mati, dan tidak akan tunduk kepada orang lain karena kepentingan mereka. Selain Feng Yu, keluarga Bai Long juga memiliki puluhan anak takdir. Jelas, mereka sudah lama bersiap untuk berkorban. Putra dan putri klan naga putih, kalian adalah kebanggaan klan naga putih, aku di sini menunggu kemenangan kalian kembali. Bai Ying Xuan dan semua tetua klan naga putih, berdiri di sarang Wan Long, melihat Bai Ying Sue dan yang lainnya. Ada dorongan di mata mereka, tetapi juga kengganan. Alam Iblis Api Surgawi sangat berbahaya. Jangan bicara tentang bahaya di dalamnya. Itu hanya dalam menghadapi ancaman dari berbagai klan, dan bahkan dalam menghadapi ancaman dari klan naga. Berapa banyak orang dari keluarga naga putih yang mati di sini. Tapi tidak mungkin, naga putih harus memikul misi mereka. Saat krisis datang, seseorang harus berdiri dan membunyikan alarm. Untuk bel itu, mereka harus melakukannya, bahkan jika mereka membayar seumur hidup mereka. Tenang, senior, aku akan melakukan yang terbaik untuk melindungi keluarga Bai Long. Long Chen memandang Bai Ying Sue dan menepuk dadanya. Bai Ying Sue mengangguk. Dengan Long Chen di dekatnya, dia merasa nyaman, dan pada saat yang sama menyuruh Long Chen untuk berhati-hati. Di bawah tatapan Bai Ying Sue dan yang lainnya, Bai Ying Sue memimpin para murid untuk memberi hormat kepada Bai Ying Sue dan yang lainnya, lalu dengan tegas berjalan menuju kota hantian. Ketika klan Naga Putih keluar dari wilayah itu, sudah ada raungan mengaum dan raungan naga tak berujung. Klan naga lainnya juga melakukan upacara perpisahan, dan upacaranya sangat megah dan hikmat. Sebaliknya, perjalanan keluarga Naga Putih sangat sederhana. Saat keluarga Naga Putih berpergian, sudah ada banyak pasukan naga di sekitar, dan momentumnya sangat kuat. Sebagai perbandingan, keluarga Naga Putih adalah yang terlemah. Tidak dibandingkan dengan klan Naga Neter yang paling kuat, bahkan dibandingkan dengan beberapa klan naga lain yang lebih lemah, jumlahnya jauh lebih rendah. Namun, orang-orang dari klan Naga Putih semuanya adalah elit, dan mereka seperti pelangi, tetapi tidak banyak orang yang tidak memiliki mata yang panjang untuk memprovokasi mereka. Klan Bai Long dipimpin oleh Long Chen dan Bai Ying Sue. Long Chen memegang tongkat panjang api, dan nyala api beredar di sekelilingnya, membuatnya sangat arogan. Berita tentang pembangkit tenaga naga juga terinformasi dengan baik. Long Chen berkonflik dengan Huang Wudau di lapangan hantian, dan bertahan dari penindasan kekuasaan Kaisar, sehingga banyak orang yang melihat kengerian Long Chen, dan tidak berani memprovokasi dengan mudah. Meskipun banyak klan naga memandang rendah klan Naga Putih sebelumnya dan ingin menggertak klan Naga Putih untuk menunjukkan kekuatan mereka, tetapi setelah itu, mereka benar-benar takut. Meski belum ada yang melihat kekuatan Huang Wudau, itu adalah putra Kaisar. Long Chen bahkan berani memprovokasi putra Kaisar. Ini menunjukkan bahwa dia harus memiliki kekuatan itu. Saat ini, di seluruh klan Naga, tampaknya hanya klan Naga Ming yang masih memusuhi klan Naga Putih, dan klan Naga lainnya jauh dari klan Naga Putih. Karena ada terlalu banyak orang, dan mereka bergerak maju secara terkonsentrasi, susunan teleportasi tidak dapat digunakan, dan semua orang harus terbang langsung ke langit yang dingin. Ledakan. Ribuan pasukan Naga meraung menuju Cold Sky Territory. Adegan itu sangat spektakuler. Melihat adegan ini, darah Long Chen tidak bisa tidak memanas. Pada saat ini, langit penuh dengan energi hitam, dan sebuah tim yang diselimuti energi hitam bergegas dari belakang. Tim itu adalah keluarga Ming Long. Awalnya, klan Naga Putih ada di depan, dan klan Naga lainnya tidak berani menyalipnya. Oleh karena itu, klan Naga Putih selalu memimpin. Klan Naga Ming keluar kemudian. Melihat pemandangan ini, mereka bergegas ke depan dan mengimbangi klan Naga Putih. Ming Long Wushang memimpin orang-orang kuat dari klan Ming Long untuk mengisi daya. Jumlah klan Ming Long lebih dari 10 kali lipat dari klan Bailong, dan ada ribuan orang kuat setingkat putra takdir. Kekuatan keseluruhannya benar-benar bisa menghancurkan klan Naga Putih. Setelah Ming Long Wushang menyusul, dia memandang Long Chen dan Bai Ying Sui dengan sikap bermartabat, dan ada cibiran di sudut mulutnya. Bai Dalue, menurutku kamu tidak terlihat baik. Apakah anda mendekati tenggat waktu anda? Bukankah karena telur nyomamu kau disakiti oleh klan Ming Longmu? Long Chen langsung memarahi. Yang mengejutkan semua orang adalah bahwa Ming Long Wushang tidak marah, tetapi mencibir dengan tenang. Kamu hampir mati, jadi kamu dikelilingi oleh kematian. Apa yang harus kamu lakukan dengan keluarga Ming Longku? Kentut, tiga naga yang ku beli terakhir kali tidak segar. Setelah saya selesai minum sob, saya diare sampai sekarang. Apakah anda pikir itu ada hubungannya dengan anda? Long Chen berkata dengan marah. Anda. Kata-kata Long Chen gelombang hampir membuat Ming Long Wushang marah. Kata-kata Long Chen selalu dapat secara akurat mengenai poin-poin penting lawan. Terakhir kali karena mayat naga, klan Ming Long sudah sangat membenci Long Chen, dan tidak sabar untuk memakan dagingnya dan tidur dengan kulitnya. Sekarang kisah Long Chen ditinjau kembali, semua pembangkit tenaga listrik dari klan Ming Long mulai memadatkan napas mereka. Perang sudah dekat. Long Chen menghadapi mata marah dari orang-orang kuat klan Ming Long, dia bahkan tidak melihatnya, karena dia tahu bahwa dia tidak bisa bertarung, karena dia akan memasuki alam iblis langit, tidak perlu bertarung di sini, mereka akan menanggungnya. Kamu klan Bailong menungguku, hanya satu dari dua klan kami yang bisa bertahan dari alam iblis api surgawi. Ming Long Wushang menggertakkan giginya, lalu meraung pergi dengan kekuatan keluarga Ming Long. Mereka tidak berani berjalan berdampingan dengan Long Chen, dan dia takut dia tidak akan bisa mengendalikan emosinya. Jika kamu mengatakan itu, keluarga Ming Long mungkin musnah. Melihat bagian belakang kepergian Ming Long Wushang, senyum muncul di sudut mulut Long Chen. Bab 5093, Tak Tahu Malu Ketika Long Chen datang ke kota Hantian lagi, lapangan Hantian, di depan kedua patung itu, sudah penuh sesak dengan orang. Untungnya, ada tempat yang disediakan untuk klan naga. Klan naga Ming telah tiba lebih awal dan menempati posisi terbaik. Long Chen menemukan bahwa naga, setan, darah, monster, dan klan besar lainnya semuanya memiliki wilayah yang luas, karena ras ini memiliki banyak cabang, dan tempatnya terlalu kecil untuk ditampung. Apa yang tidak diharapkan Long Chen adalah bahwa dia benar-benar melihat klan roh. Ketika dia melihat klan roh, Long Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Bagaimana mungkin klan roh berkolusi dengan lembah Pil Brahma? Beberapa tidak percaya. Long Chen tiba-tiba teringat bahwa ketika dia mendapatkan batu dengan cetakan tangan, itu ditinggalkan oleh pembangkit tenaga Spirit Rache. Artinya, Spirit Rache juga memiliki musuh dari sembilan bintang dan satu silsilah. Long Chen melihat dengan hati-hati ke pusat kekuatan klan roh itu, termasuk klan siling, klan roh malam yang gelap, dan sekelompok makhluk yang mengenakan kostum aneh dan tidak dapat melihat wajah mereka. Long Chen menghitungnya sedikit, dan total ada lusinan balapan. Dan, di antara mereka, ada banyak keberadaan yang menakutkan. Tanpa kecuali, Long Chen tidak bisa merasakan kebaikan dan kehangatan yang unik dari perlombaan spiritual pada mereka. Apa yang mereka miliki adalah darah roh dan haus darah. Klan roh bulu mengklaim sebagai klan roh yang jatuh, tetapi kebaikan di tulang mereka tidak berubah. Klan roh ini tidak memiliki apa-apa selain darah dan nafas dari klan roh. Selain ras roh, Long Chen juga melihat ras yang tak terhitung jumlahnya yang belum pernah dia lihat sebelumnya, dan itu adalah pemandangan yang harus dilihat. Dan dari semua ras, yang terbesar adalah ras manusia, menempati hampir sepertiga dari seluruh alun-alun, padat. Menurut pembagian di sini, asalkan memiliki garis keturunan ras manusia, baik itu darah campuran maupun darah murni, maka akan dimasukkan ke dalam ras manusia. Tapi di sini, mereka masih harus berdiri ditumpukan manusia dengan jujur. Long Chen melihat wajah Luo Yu Jiao yang sepanjang tiang. Jelas dia tidak ingin berdiri di sini, tetapi tidak mungkin. Juga dalam ras manusia, Long Chen juga melihat sekelompok orang yang dipenuhi dengan roh jahat, dan Long Chen langsung mengenalinya, ini adalah orang yang percaya pada dewa jahat. Namun, hanya ada puluhan ribu pengikut dewa jahat. Jelas, warisan dewa jahat sudah mulai menurun, dan sepertinya akan segera hilang. Dalam umat manusia, ada sekte yang tak terhitung jumlahnya, dan Long Chen tidak memiliki jumlah yang terperinci, tetapi setelah perkiraan kasar, ada juga puluhan ribu sekte yang terlibat. Ada puluhan ribu sekte, dan mereka yang dapat diundang ke lembah Pil Brahma pasti memiliki kekuatan yang baik, jika tidak, orang tidak akan memandang rendah mereka sama sekali. Melihat ini, hati Long Chen sedikit dingin, kendali Brahma Pilfali terlalu menakutkan, dan sebagian besar kekuatan ras manusia dikendalikan oleh mereka. Sekarang ras lain secara bertahap dikendalikan oleh mereka. Jika ini terus berlanjut, seluruh dunia akan dikendalikan oleh Brahma Pilfali. Apa sebenarnya yang ingin mereka lakukan? Long Chen benar-benar tidak mengerti, dan Gu memiliki kekuatan yang mengerikan, mengapa tidak maju ke alam liar di kedalaman surga kaisar. Om, seharusnya semua orang telah tiba, atau waktunya telah tiba. Pada saat ini, kehampaan bergetar, dan sekelompok sosok muncul. Pemimpinnya adalah pemilik domain Cold Sky Domain, pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar manusia. Ketika domain lord dari Cold Sky Domain muncul, semua orang yang hadir merasakan getaran di jiwa mereka. 99 persen orang melihat pria besar setingkat kaisar manusia untuk pertama kalinya, dan mata mereka dipenuhi dengan kekaguman. Melihat pemilik domain, banyak orang juga memikirkan dua orang di benak mereka, satu adalah Huang Wu Dao, dan yang lainnya adalah Long Chen. Insiden di lapangan hantian hari itu telah menyebar di antara para murid ini, terutama Long Chen, yang menahan tekanan kaisar dan tidak mati, yang sangat mengejutkan. Namun, ada juga Tianjiao yang tidak yakin, mengira paksaan kaisar begitu saja, dan mereka pasti tidak ingin membunuh Long Chen, tetapi hanya memberinya peringatan. Dan mereka yang mengucapkan kata-kata besar itu, melihat master domain langit yang dingin, dan tiba-tiba menelan seteguk air liur. Mereka hanya sekarang tahu betapa bodohnya mereka telah mengatakan sebelumnya. Jangan katakan bahwa mereka dikunci oleh paksaan kaisar, bahkan jika mereka seperti ini, mereka semua merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan mereka bahkan tidak berani melihat master domain langit yang dingin, apalagi melihatnya, karena takut asaling memandang akan membuat Anda kehilangan akal. Ketika Lord of the Cold Sky domain muncul, alun-alun yang semula berisik langsung terdengar, bahkan jika seseorang sekuat Ming Long Wushang, Huang Wu Dao, Luo Yu Jiao, dan yang lainnya tidak berani lancar. Pertama-tama, sambut semua orang dari jauh. Biarkan saya memperkenalkan diri. Saya Han Kianye. Saya tidak berbakat. Saya adalah pemilik domain dari Cold Sky domain. Seluruh alun-alun gelisah, langsung mengenai hati orang-orang. Pada saat itu, semua orang bersemangat, dan suara kaisar manusia yang kuat, yang belum pernah didengar banyak orang seumur hidup mereka, insiden ini saja sudah merupakan kehormatan terbesar dalam kehidupan banyak orang. Han Kianye melanjutkan, domain setan api surgawi, di zaman kekacauan, dia tidak memanggilnya dengan nama itu, namanya adalah suaka api surgawi, dan itu adalah tempat kelahiran semua api surgawi di sembilan surga dan sepuluh surga. Bumi Han Kianye berbicara tentang asal-usul skyfire di men-domain. Ternyata ini melibatkan rahasia, rahasia yang tidak diketahui oleh orang-orang kuat yang hadir, termasuk Longchen. Legenda domain iblis api surgawi ada pada awal pembentukan sembilan langit dan sepuluh bumi. Itu adalah rahim seorang ibu yang melahirkan semua api surgawi antara langit dan bumi. Dikatakan bahwa setelah Tianhua tumbuh dewasa, mereka meninggalkan sarang ini dan mulai tumbuh sendiri, sementara rahim ibu tetap berada di alam iblis Tianhua. Ketika mereka mendengar berita itu, semua pembangkit tenaga listrik merasa ngeri. Semua skyfire di skyfire ranking berasal dari sini. Bahkan Longchen tidak bisa menahan perasaan marah. Pantas saja Qian Kun Ding memintanya datang ke sini. Sejarahnya luar biasa. Kemudian Han Kianye melanjutkan dengan mengatakan bahwa tempat ini dulunya adalah tempat di mana Dewa Brahma dan Dewa Tianye mempraktikkan Taoisme. Ada tempat di alam iblis api surgawi yang disebut mata api surgawi. Konon gelombang ada sumber kekuatan api surgawi. Jika rahim ibu terbentuk di sana, sembilan langit dan sepuluh bumi adalah tubuh ibu, maka mata api surgawi adalah tali pusar, yang mengirimkan kekuatan sembilan langit ke dalam rahim ibu, menetas semua api langit. Namun jika ingin ke Eye of Skyfire, hanya ada dua jalur yang bisa ditempuh. Yang satu disebut Jalan Brahma, dan yang lainnya disebut Jembatan Surga dan Malam. Kecuali satu jembatan sepanjang jalan, tidak ada cara untuk memasuki Eye of Skyfire. Mata api surgawi adalah inti dari domain setan api surgawi. Jika Anda dapat dipromosikan ke keabadian di sini, semua kotoran di tubuh Anda akan dihilangkan oleh api surgawi, dan setelah perpaduan api surgawi dan guntur surgawi, akan lebih mudah untuk membangkitkan visi takdir. Putra takdir adalah putra takdir yang sebenarnya hanya ketika dia membangunkan penglihatan. Legenda mengatakan bahwa anak takdir membangkitkan visi dan bahkan dapat menantang Sanmai Tian Sheng dengan cepat. Jalan Brahma, Jembatan Surga dan Malam Ketika dia mendengar dua nama ini, Longchen melihat kepatung Dabrahma dan Luo Tianyei, dan seringai muncul di sudut mulutnya. Nima tak tahu malu Bab 5094, Persetan dengan Orang Jalan yang Anda lalui, Jembatan yang Anda lalui, harus dinamai menurut nama Anda sendiri. Sungguh orang yang tak tahu malu melakukan ini. Ketika Lao Tzu menganugerahkan Tuhan, semua tempat yang dilalui Lao Tzu akan dinamai menurut nama Lao Tzu. Longchen penuh dengan penghinaan. Pada saat ini, Han Kianyei terus mengatakan bahwa Lembah Pil Brahma selalu menjaga tempat suci api surgawi. Sayangnya, selama perang kekacauan, ketika monster menyerbu, Dewa Brahma menggunakan kekuatan sihirnya yang tak tertandingi untuk melarang Skyfire Santuari. Tetapi pada saat pelarangan, itu dihancurkan oleh keberadaan monster yang menakutkan, menghasilkan dua pintu masuk ke tempat suci Tianhuo, satu pintu masuk di area langit yang dingin, dan pintu masuk lainnya, tetapi di tempat yang dikendalikan oleh monster. Karena tempat suci telah tercemar oleh erosi energi iblis sepanjang tahun, monster mulai menempati pinggiran alam iblis dalam skala besar. Jika orang ingin bergegas ke area inti, mereka harus membunuh mereka melalui intersepsi monster yang berat. Mendengar ini, banyak orang tercengang. Mereka belum pernah mendengar tentang ini sebelumnya. Mendengarkan ucapan Han Kianyei, ruang lingkup alam iblis Tianhuo sangat besar. Area intinya saja sebesar seluruh Cold Sky Realm. Terlalu besar untuk dibayangkan. Seluruh area peripheral ditempati oleh monster. Jika mereka masuk, jika mereka tidak bisa masuk, bukankah mereka semua akan mati di tangan monster? Selain itu, dalam urayan Han Kianyei, di antara para monster, ada juga anak-anak takdir. Jika Anda kurang beruntung, Anda akan bertemu Sanmai Tian Sheng, atau bahkan monster yang lebih kuat. Mendengar ini, hati banyak orang mulai tenggelam, dan penghinaan muncul di sudut mulut Longchen. Katakan tapi. Benar saja, setelah Han Kianyei baru saja selesai berbicara tentang teror di Skyfire Demon Domain, dia mengubah pembicaraan, meskipun domain Heavenly Fire Demon penuh dengan krisis dan bahaya yang tak ada habisnya, saya yakin tidak ada yang bisa menolak pentingnya Baptisan Langit. Selain itu, saya memiliki jalur di Brahmapil Valley, yang dapat langsung mengirim orang ke area pusat Skyfire Demon Domain. Meskipun area pusat masih setengah hari dari area aman inti, itu telah sangat berkurang dibandingkan dengan perjalanan tiga hari keluar. Mempertaruhkan. Petik 2. Kondisi apa yang saya perlukan untuk menggunakan saluran ini? Teriak Longchen. Teriakan Longchen mengejutkan semua orang. Ketika kaisar berbicara, siapa yang berani menyela, apakah orang ini ingin hidup? Namun, Han Kianyei tidak marah. Dia melirik Longchen dan berkata, ya, jika Anda ingin menggunakan saluran ini, Anda memerlukan syarat tertentu. Karena bagian ini dibangun oleh Lord God Venerable, dan ditutupi dengan kemegahan ilahi dari orang tuanya. Hanya penganut Dewa Brahma yang percaya pada kemegahan ilahi yang bisa lewat. Petik 2. Lalu jika saya ingin bergabung sekarang, apakah sudah terlambat? Kata Longchen lagi. Bai Ying Sui terkejut, dia tidak bisa mempercayai telinganya, apa yang dilakukan Longchen. Apakah dia gila? Han Kianyei menggelengkan kepalanya dan berkata, maaf, sudah terlambat, kalian semua pernah ke sini sebelumnya, dan kalian semua mengagumi dua Dewa, tetapi di tubuh kalian, aku tidak bisa melihat sedikitpun. Fluktuasi kekuatan ilahi, artinya, Anda bukan orang yang percaya kepada Tuhan. Tapi tidak bisa, bukan berarti yang lain tidak bisa. Di antara kamu, ada banyak orang yang memiliki hubungan dengan Tuhan Allah. Saya merasakan fluktuasi kekuatan suci di tubuh Anda. Anda mungkin bisa masuk ke saluran dan langsung berteleportasi ke tengah Skyfire di Mendomain. Apa yang saya bicarakan mungkin, tidak mutlak. Bisa atau tidaknya tergantung rejeki Anda. Nah, apa yang bisa dikatakan, saya sudah selesai. Petik 2. Han Kianye mengulurkan tangannya dan perlahan membuat segel. Om. Kedua patung itu bersinar, dan di antara kedua patung itu, sebuah gerbang ruang terbentuk. Ketika gerbang ruang angkasa muncul, sedikit cahaya bintang muncul pada banyak orang di alun-alun. Aku, bisakah aku memasuki lorong itu? Beberapa orang bersemangat saat melihat pancaran sinar di tubuh mereka. Han Kianye berkata, mereka yang memiliki kecemerlangan ilahi, besiaplah sebelum datang ke bagian itu. Anda telah memuja Dewa Sensun, atau Anda percaya pada Dewa Sensun di dalam hati Anda, jadi Anda telah memenangkan hati Dewa Brahma. Tapi kalau hati tidak ikhlas, belum tentu bisa masuk channel, jadi semuanya tergantung kreasi sendiri. Petik 2. Saat suara Han Kianye turun, dua belas pria tua berjalan keluar. Yang mengejutkan semua orang, kedua belas orang ini semuanya adalah pembangkit tenaga tiga tingkat Tian Sheng. Mereka berbaris dalam dua baris. Enam, berdiri di kedua sisi lorong, menginstruksikan mereka yang memiliki kecemerlangan ilahi untuk datang dan berbaris. Long Chen tidak bisa menahan cemberut ketika dia melihat adegan ini, saya tahu Anda memiliki trik semacam ini, dan untuk menarik orang percaya, Anda telah bersusah payah. Mereka yang memiliki pancaran ketuhanan di tubuh mereka semuanya telah memakan pil lembah pil Brahma. Pil itu memiliki kekuatan impresi, dan masih dalam jangkauan sang idola. Ketika orang melihat patung itu, mereka akan merasa kaget dan dipuja. Pada saat ini, efek ramuan obat akan terstimulasi, dan orang akan menjadi yakin akan Brahma. Dan beberapa orang memiliki keyakinan yang kuat, bahkan jika mereka telah meminum pil obat, mereka dapat melawan kekuatan tipu daya, tetapi saat ini, mereka memiliki sedikit detak jantung, yang terkait dengan kehidupan mereka. Long Chen memandangi banyak orang, dan dengan bersemangat berlari ke saluran untuk berbaris. Long Chen terhibur. Saluran ini sengaja digunakan oleh Brahma Pil Fali untuk menampung orang percaya. Siapapun yang tulus atau tidak adalah omong kosong. Siapapun bisa masuk selama yang mereka mau, dan mereka sengaja memperlakukan mereka secara berbeda untuk membuat orang tersebut merasa lebih unggul dari orang lain, sehingga membuat orang lain iri. Tak lama kemudian, puluhan juta orang datang berbaris di depan gerbang ruang itu, sementara yang lain hanya bisa menonton. Namun, saat mereka berbaris, mereka sengaja meninggalkan lorong luar angkasa. Reaksi Bai Ying Sui lebih lambat dan bertanya pada Long Chen apa yang dilakukannya. Long Chen memberitahunya bahwa semua ini adalah rutinitas. Alasan mengapa Long Chen berbicara dengan Han Kianye, Han Kianye tidak marah, adalah karena Long Chen berbicara dengannya, yang akan membuat rutinitas menjadi lebih efektif. Long Chen berkata, mereka sengaja menciptakan bahwa orang percaya lebih tinggi dari orang biasa. Setelah beberapa saat, murid Pil Fali yang muncul, dan saluran itu disediakan untuk murid Pil Fali. Artinya gelombang murid yang taat lebih tinggi dari orang beriman, dan orang beriman lebih tinggi dari masyarakat umum. Semakin dekat Anda ke Dan Fali, semakin banyak keuntungan yang akan Anda dapatkan. Ini adalah sinyal yang dikirim oleh Brahma Pil Fali kepada semua orang. Ada dua dewa di lembah Pil Brahma, dan satu master domain adalah eksistensi tingkat kaisar manusia. Ada banyak keuntungan dengan mengandalkan pohon besar ini. Lagi pula, generasi tua yang kuat telah banyak dibodohi, dan tidak mudah membodohi mereka, tetapi jauh lebih mudah bagi kaum muda untuk membodohi. Oleh karena itu, lembah Pil Brahma tidak mengizinkan generasi orang kuat yang lebih tua untuk melihat mereka. Mengatakan bahwa tidak ada tempat untuk menahannya, pesanan akan kacau, itu semua tidak masuk akal, dan memang benar takut mempengaruhi efek kedipan. Petik 2 Long Chen selalu menjadi orang bodoh. Dia sudah terlalu sering melihat rutinitas seperti ini, tetapi dia tidak bisa menahannya. Dia adalah orang bodoh yang kuat, dan kredibilitasnya terlalu tinggi. Om Long Chen baru saja selesai berbicara, kehampaan bergetar. Kamu luar biasa. Bai Ying Sui melihat sekelompok sosok muncul, dan tidak bisa menahan nafas. Itu adalah sekelompok murid muda dengan kostum dangu yang muncul. Bab 5.095, Mo Nian muncul. Hanya ada ratusan ribu murid dangu, dan Long Chen mau tidak mau tinggal sebentar. Tidak, bagaimana mungkin hanya ada begitu banyak orang. Tiba-tiba Long Chen tiba-tiba mengerti, sungguh lelucon, Tianhuo Divine Realm adalah plot pribadi lembah Pil Brahma. Dapat dibuka kapan saja, mengapa Anda harus bertarung dengan begitu banyak orang. Menurut perhitungan Long Chen, sebagian besar murid lembah Pil Brahma telah memasuki alam Iblis Api Surgawi sejak lama, atau memiliki tempat yang lebih baik untuk maju. Hal-hal yang baik harus disimpan untuk diri saya sendiri. Murid-murid ini mungkin hanya berpura-pura. Jika murid lembah Pil Brahma tidak datang, itu akan membuat orang takut dan mengira itu adalah konspirasi. Dan Long Chen melihat seorang kenalan dalam kelompok murid ini, Huo Qianwu. Saat ini, Huo Qianwu sedang berdiri di baris ketiga tim. Pada saat ini, dia tampak acuh tak acuh, dengan wajah kebencian, terlihat bahwa setelah dikalahkan oleh Long Chen terakhir kali, dia dibawa pergi oleh Yanlong Bonwip, dan setelah dia melepas pakaian bulu Qianfeng, hidupnya hancur. Tidak begitu bagus. Sejujurnya, kekuatan Huo Qianwu masih sangat kuat, setidaknya jauh lebih kuat dari Ye Lingqiao, Zhao Qingtian dan lainnya. Bahkan jika dia kehilangan dua senjata ajaib ini, kekuatannya tidak boleh diremehkan. Namun, dia hanya berdiri di baris ketiga dari kerumunan. Meski ada beberapa anak takdir di belakangnya, tetap saja membuat Long Chen merasa sedikit terkejut. Long Chen memandangi para murid di depannya, dan tidak bisa menahan keterkejutan. Kekuatan murid-murid ini memang sangat kuat, terutama kepala pria berpakaian putih. Ketika Long Chen melihatnya, dia jelas merasakan bahaya yang kuat. Pria berbaju putih, mengenakan mahkota emas, ikat pinggang emas di pinggangnya, dan mengenakan jubah putih, tampak boros. Yang terpenting, kemegahan putih mencelupkan dan membungkusnya, membuatnya tampak sangat misterius. Nafasnya. Ketika dia melihat pria itu, ekspresi keheranan muncul di mata Bai Ying Sui. Ya, itulah nafas Dabrahma. Orang ini mungkin orang penting di lembah Pilbrahma. Long Chen menganggup dan berkata, nafas pria itu persis sama dengan nafas pada patung Dabrahma, identitas orang ini sama sekali tidak sederhana. Pada saat ini, Han Kianye berkata, izinkan saya memperkenalkan kepada Anda, mereka adalah murid kami di lembah Pilbrahma, dan yang ini adalah Lufan, salah satu dari delapan putra agung Brahma kami. Setelah Han Kianye selesai berbicara, pria bernama Lufan menoleh untuk melihat kerumunan dan sedikit melipat tinjunya. Semua orang sopan, dan saya beruntung disukai oleh Dewa Brahma, mewarisi karakter sanskerta dan menjadi salah satu dari delapan putra Brahma. Itu sebenarnya hanya keberuntungan. Lufan menempati urutan terbawah dari delapan putra Brahma, dan dia adalah yang terlemah di antara delapan putra. Dia tidak memiliki batasan untuk belajar, dan jalan spiritualnya tidak terbatas. Jika ada kesempatan, saya berharap dapat mendiskusikan taoisme dan belajar dengan Anda. Petik 2 Berpura-pura, lalu berpura-pura, berpura-pura keras, lubang hidungmu yang terbalik telah mengkhianatimu, dan kata-katamu seperti dukungan. Long Chen melihat Lufan tampil dan mencibir di dalam hatinya. Keterampilan akting orang ini sangat buruk dan dia tidak peduli sama sekali. Namun, delapan putra Brahma ini mengingatkan Long Chen. Ada tiga ribu murid di Dabrahma, dan Long Chen telah bertemu dengan mereka, tetapi ini adalah pertama kalinya delapan putra Brahma mendengarnya. Long Chen tahu bahwa tiga ribu murid Dabrahma mirip dengan peringkat. Dan anak Allah berbeda. Orang ini memiliki kecemerlangan ilahi dari Brahma, dan ketika matanya mengalir, Long Chen samar-samar melihat bayangan Brahma. Sepertinya kekuatan Brahma bisa datang kapan saja. Biasa pada dirinya. Jika aku membunuhnya, apakah aku bisa melihat Dabrahma? Sebuah ide berani tiba-tiba muncul di benak Long Chen. Sama seperti Long Chen memandang Lufan dan memikirkannya, Han Kiyanya mengatakan sesuatu, tetapi Long Chen tidak memperhatikan apa yang dia katakan, hanya Lufan yang melambai pada semua orang, begitu saja bawa semua orang ke pintu ruang itu. Tunggu sebentar. Tiba-tiba, salah satu dari 12 orang suci surgawi San Mai yang dijaga oleh gerbang luar angkasa berdiri dan menghalangi jalan Lufan. Ketika dia mendengar suara lelaki tua itu, mulut Long Chen terbuka sejenak, bosnya. Mustahil. Long Chen hampir tidak bisa mempercayai matanya, wajah lelaki tua itu berkerut, wajahnya sangat serius, dan Long Chen tidak mengenalnya. Meskipun Long Chen tidak mengenali wajahnya, saat dia berbicara, dia mengenali suaranya, yaitu Monian. Apa? Tiba-tiba dihentikan oleh lelaki tua itu, Han Kiyanya juga tertegun. Lufan mengerutkan kening dan menatap lelaki tua itu. Jangan bergerak. Pria tua itu memandang Lufan dari atas ke bawah, mengulurkan tangannya, dan memintanya untuk mengangkat dagunya dengan ringan, wajahnya sangat serius, seolah-olah dia telah menemukan sesuatu yang serius. Lufan juga terkejut, memikirkan apa yang salah dengan wajahnya, lelaki tua itu memintanya untuk mengangkat dagunya sedikit, dan dia mengangkatnya sedikit. Pop! Di bawah ketidakpercayaan semua orang, lelaki tua itu mengayunkan tangannya dan menamparkan wajah Lufan dengan keras. Dengan suara keras, Lufan ditampar oleh lelaki tua itu. Dia tong, kamu gila. Melihat lelaki tua itu menamparkan wajah Lufan, lelaki tua lainnya meraung. Hahaha, Lao Su bukan orang yang lewat, apakah kamu tidak mengenal Lao Su? Tiba-tiba, lelaki tua itu melambaikan tangannya, dan rambutnya ditarik ke bawah bersamaan dengan topengnya, memperlihatkan sepotong lemak bayi yang tergantung di atasnya. Wajah tersenyum. Monian. Ketika mereka melihat wajah itu, semua orang di lembah Pilbrahma sangat marah. Monian, yang sangat mereka inginkan, sebenarnya bercampur dengan pejabat tingkat tinggi mereka, dan mereka tidak menyadarinya. Mati. Orang-orang kuat itu menyerang Monian pada saat yang sama, tapi ada satu orang yang lebih cepat dari mereka. Paksaan besar menekan Monian seperti kilat. Kaisar Han Kianye yang menembak. Haha, aku pergi dulu. Tapi mereka semua mengambil langkah terlalu lambat. Monian Ren sudah melangkah ke lorong dan menghilang, hanya menyisakan tawa angkuh. Panggilan. Tiba-tiba, cahaya hitam melintas. Hati-hati. Seseorang berseru gelombang tapi sudah terlambat. Puff-puff. Sekop terbang melewatinya, menembus kerumunan seperti kilat. Banyak murid di Pilfali tidak punya waktu untuk melarikan diri, tetapi ditusuk oleh sekop, dan darah berceceran. Adegan itu mengejutkan semua orang. Berpura-pura menjadi orang berpangkat tinggi di Pilfali dan membunuh murid Pilfali di depan seorang kaisar manusia yang kuat, saya khawatir ini tidak lagi dapat digambarkan sebagai keberanian. Pada saat itu, wajah lembah Pilbrahma dari atas ke bawah sangat jelek, dan aura pembunuh di mata Han Kianye hampir memadat menjadi kenyataan. Sebelumnya, Monian telah membuat masalah di mana-mana, membunuh pembangkit tenaga Pilfali terus-menerus, dan meninggalkan token untuk memprovokasi mereka, tetapi mereka tidak dapat menangkapnya. Sekarang dia terlihat oleh semua orang, lembah Pilbrahma memalukan, dan begitu banyak orang telah melihatnya. Bajingan kecil, kamu mati untukku. Lu Fan tertegun oleh tamparan. Dengan raungan, dia melangkah ke portal dan langsung mengejar Monian. Bab 5096, tujuan Longchen. Yang lain akan masuk bersama. Jika Anda bertemu dengan Monian, cobalah untuk tetap hidup. Seorang lelaki tua berteriak kepada murid Pilfali lainnya dengan wajah muram. Ya, kami pasti akan menghidupkan kembali Monian. Murid-murid Pilfali itu menanggapi dengan keras, dan segera berjalan menuju pintu ruang angkasa, menghilang dari pandangan semua orang. Jangan tertawa begitu jelas. Bai Yingzui dengan cepat mengingatkan Longchen ketika dia melihat Longchen tersenyum seperti rubah. Pernahkah kamu melihatnya? Trik lembah Pilbrahma telah dibongkar. Longchen berkata kepada Bai Yingzui. Trik apa? Bai Yingzui tercengang, tidak mengerti apa yang dimaksud Longchen. Itu adalah trik dari bagian itu. Apakah dia mengatakan sebelumnya bahwa lorong itu dibangun oleh Brahma Agung, lalu apa yang dia katakan? Longchen bertanya. Dikatakan bahwa hanya tubuh yang memiliki kecemerlangan ilahi, seseorang percaya pada Brahma, dan seseorang harus sangat tulus. Oh, saya mengerti nama saya. Bai Yingzui tiba-tiba menyadari. Monian sama sekali bukan orang dari lembah Pilbrahma, dan dia tidak percaya pada Brahma besar manapun, tetapi dia bisa langsung memasuki lorong itu, jadi apa yang dikatakan Han Kianye sebelumnya sama dengan membodohi orang. Saat ini, wajah Han Kianye sehitam arang. Dia tidak mengatakan sepatah katapun, dan memandang kesebelas lelaki tua yang tersisa dengan dingin, dan kesebelas lelaki tua itu menundukkan kepala dan tidak berani menatap Han Chiba. Longchen sangat gembira saat melihat pemandangan ini. Orang ini Monian benar-benar mampu. Metode apa yang dia gunakan untuk berpura-pura menjadi puncak Pilfali tanpa terlihat. Tidak heran jika akhir-akhir ini, saya belum dapat menemukan jejaknya. Masuk akal bahwa ketika dia datang, dia pasti akan menemukan cara untuk membuat keributan agar Longchen tahu. Longchen membuat keributan besar, selama dia datang dan bertanya sedikit, dia harus tahu di mana dia berada. Sekarang Longchen mengerti bahwa orang ini secara emosional terlibat dalam manajemen puncak Pilfali, dan tidak ada cara untuk menghubunginya, jika tidak maka akan mudah terungkap. Oleh karena itu, di saat-saat terakhir, dia memberikan kejutan pada dirinya sendiri. Jelas, dia sudah tahu bahwa dia berada di mana, pria ini benar-benar hebat. Upacara sakral dan husuk yang asli dihancurkan sepenuhnya oleh Monian di saat-saat terakhir. Orang-orang kuat yang hadir tidak semuanya bodoh. Pada awalnya, mereka mungkin tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Keluarlah, saluran ini membodohi orang. Tapi ini adalah akhir dari masalah, Brahma Pilfali hanya bisa bertahan dan terus bertindak. Adapun apa yang orang lain pikirkan, mereka tidak terlalu peduli, dan mereka bahkan tidak memiliki keinginan untuk berbohong. Lagipula, tidak ada yang berani mengatakan apapun. Akibatnya, setelah semua murid Dangu memasuki bagian itu, orang-orang beriman yang saleh itu juga memasukinya, dan tidak ada yang dikeluarkan. Ledakan. Lorong kecil itu menghilang, dan lorong luar angkasa besar muncul di bawah kedua patung itu. Bagian ini disiapkan untuk semua orang. Dengan pencampuran Monian, Han Kianya bahkan tidak bisa membuka mulutnya saat ini, apalagi yang bisa dia katakan. Garis aslinya tidak berguna, dan dia tidak memiliki kecepatan reaksi cepat dari Long Chen, bagaimana dia bisa dengan cepat membuat alasan yang meyakinkan tanpa penuh celah. Karena dia tidak bisa mengarangnya, Han Kianya berhenti berbicara, dan di antara sebelas lelaki tua itu, salah satu dari mereka masih gelisah. Dia tahu bahwa Han Kianya sekarang penuh amarah. Jika dia tidak bisa tenang, mereka akan melakukannya. Tidak ada buah yang enak untuk dimakan. Pada saat ini, seorang lelaki tua berdiri dan berkata, semuanya, saya adalah orang yang diawasi dan menyelinap di mata-mata, dan biarkan kalian semua melihat leluconnya. Monian itu berpura-pura menjadi tetua kami dan mencuri token kami, jadi dia memasuki saluran Brahma. Orang tua itu menggigit peluru dan mengarang omong kosong, tapi, tidak peduli apa, itu sedikit menyentuh, setidaknya ada alasan yang dapat dipercaya. Orang tua itu melanjutkan, sekarang setelah lorong kedua terbuka, semua orang berjalan sesuai dengan aturan, dan jangan membuat kekacauan. Urutan masuk kali ini adalah undian untuk memastikan keadilan. Klan mana yang dipanggil, dan klan mana yang memasuki bagian itu. Petik 2. Naga. Saat lelaki tua itu berbicara, ras pertama yang dia panggil ternyata adalah ras naga. Ketika dia yang pertama dipanggil, semua pembangkit tenaga ras naga disegarkan. Karena terlalu banyak orang naga, semua orang ingin maju ke depan, dan beberapa orang mulai bersemangat, beberapa dari mereka mulai bergegas maju dengan cepat, dan klan naga putih juga kacau, dan sosoknya padat. Satu demi satu, mereka bergegas menuju saluran luar angkasa. Perhatian untuk memesan. Pria tua itu tiba-tiba berteriak dengan marah. Tetapi pada saat ini ras naga telah bergegas ke gerbang ruang angkasa, mengabaikan raungan lelaki tua itu, dan wajah lelaki tua itu menjadi pucat karena marah. Klan naga macam apa yang lahir dengan kesombongan dan sikap menyendiri, itu saja. Orang tua itu tidak bisa membantu tetapi mendengus dingin. Hanya saja kekacauan tadi sebenarnya disebabkan oleh seseorang dengan sengaja. Longchen sengaja membiarkan Bai Yingzui membuat klan naga putih menjadi tidak tertib, dan bahkan beberapa orang klan naga telah bertabrakan dengan orang kuat dari klan Jinwu di sebelah, menyebabkan lebih banyak masalah. Kekacauan besar. Tetapi pembangkit tenaga dari klan gagak emas tidak menyadari bahwa ada satu orang lagi di tim mereka. Orang itu memiliki nafas yang persis sama dengan mereka, dan mereka benar-benar tertarik dengan kekacauan itu. Melihat klan naga yang kacau dengan mengejek, tidak ada yang memperhatikan perbedaannya. Hei, sudah selesai. Ketika Longchen bercampur dengan orang-orang kuat dari klan Jinwu, tawa sombong Huolinger keluar dari benaknya. Dia menggunakan api Jinwu untuk menutupi Longchen dan membiarkannya masuk saat kekacauan. Dan posisinya berada di belakang klan gagak emas. Meskipun mereka adalah prajurit elit dari klan gagak emas, kedelapan cabang klan gagak emas telah dipanggil kembali kali ini. Ada terlalu banyak wajah, dan itu normal bagi mereka untuk tidak mengenal satu sama lain. Jadi, Longchen dengan mudah bercampur, dan tidak ada yang memperhatikan kelainan itu. Setelah Longchen bercampur, Bai Ying Suedan yang lainnya bergegas ke pintu ruang angkasa dan menghilang, dan Longchen merasa lega. Longchen melihat bahwa Han Kianya tidak melihat sesuatu yang tidak normal, jadi dia mulai berdesak-desakan di depan tim. Meskipun beberapa orang memelototi Longchen, dia tidak berani mengatakan apa-apa ketika dia melihat aura Longchen, dan menyerahkan posisinya dengan patuh. Ketika mencapai posisi tengah, Longchen membiarkan Huo Linger diam-diam mengubah nafasnya, sehingga Longchen memiliki nafas setengah langkah Son of Destiny, jadi lebih mudah untuk maju, dan menunggu sampai depan tim gelombang Longchen berubah menjadi aura putra takdir lagi, jadi dia menjadi ketua tim, semuanya adalah putra takdir. Saya harus mengatakan bahwa ada terlalu banyak putra takdir di klan Jinwoo, dan ada satu lagi yang diam-diam, dan tidak ada yang memperhatikannya. Pada saat ini, semua pembangkit tenaga naga bergegas ke gerbang ruang angkasa seperti semburan. Untungnya, gerbang ruang itu cukup besar, setengah batang dupa, dan tempat klan naga sudah menjadi ruang terbuka. Setan berikutnya, ingatlah untuk tidak mengganggu ketertiban, dan jangan ditertawakan. Pria tua itu berteriak keras. Dengan pengingat ini, meskipun ras iblis masih kacau, itu jauh lebih baik daripada ras naga. Setelah ras iblis datanglah ras monster. Ketika dia mendengar nama ras monster, Long Chen tidak menanggapi, tetapi kekuatan klan Jinwoo mereka mulai gelisah. Aku pergi, aku lupa, klan Jinwoo milik klan iblis. Saat klan iblis bergerak, Long Chen segera mengikuti orang kuat dari klan Jinwoo dan bergegas ke gerbang bersama. Saat mendekati gerbang, Long Chen menatap hankianya yang berdiri di depan gerbang, dan hendak melewatinya. Pada saat itu, Long Chen tiba-tiba bergerak, dan orang itu seperti sambaran petir, menerkam hankianya, dan ketika dia naik, sebuah telinga besar menggoresnya. Kekuatan lama, biarkan kamu menekanku dengan momentum. Bab 5097, Raja Naga. Hankianya sekarang merogoh tong kayu untuk menarik undian. Nama yang dia tangkap adalah balapan berikutnya untuk memasuki gerbang ruang angkasa. Urutan sebelumnya semuanya ditarik olehnya, untuk menunjukkan keadilan dan keadilan. Ketika dia mengambil selembar kertas dan hendak membukanya untuk membaca teks di dalamnya, Long Chen sudah bergegas di depannya. Han Kianyei, pemilik domain dari Cold Sky Territory, seorang kaisar yang bermartabat dan kuat, tidak pernah berpikir bahwa suatu hari, seorang murid kecil dari alam dewa akan berani menyerangnya. Dia tidak memiliki pertahanan sama sekali. Saat dia bereaksi, Long Chen Yi menamparkan wajahnya. Pop! Ledakan keras bergema di seluruh alun-alun. Pada saat itu, semua orang tercengang. Seseorang berani menamparkan kaisar. Murid-murid dari klan Jin Wu itu melotot ketika mereka melihat klan mereka memukul Han Kianyei. Long Chen menamparkan wajah Han Kianyei dengan tegas, tapi Han Kianyei terlalu kuat. Tamparan yang kuat ini hanya membuat wajahnya sedikit bengkok. Bukan saja dia tidak terluka, tetapi kekuatan yang mengejutkan, sebaliknya, Long Chen terkejut dan terbang keluar. Apa yang sedang kamu lakukan? Bunuh dia! Pusat kekuatan klan Jin Wu semuanya ketakutan dan berani menyerang Master Domain dari Cold Sky Domain. Seluruh klan Jin Wu tidak tahan dengan kejahatan itu. Api teratai. Namun, sebelum mereka bisa bergerak, raungan centil datang, dan bunga teratai besar yang menyala mekar dari pusat kekuatan klan Gagak Emas. Teratai mekar selama puluhan ribu mil, dan pembangkit tenaga listrik klan Gagak Emas tidak siap. Itu langsung ditelan dan berubah menjadi ketiadaan. Perubahan mengejutkan ini mengejutkan semua orang. Orang-orang melihat ke pintu ruang dan melihat seorang pria berjubah hitam, menatap Han Kianye dengan wajah bangga. Orang tua, tidak buruk untuk ditampar. Mati. Han Kianye membuka tangannya yang besar dan meraih Long Chen dengan ganas. Akibatnya, Long Chen melangkah ke lorong luar angkasa dalam satu langkah, dan cakarnya kosong. Ledakan. Dengan ledakan keras, kekosongan itu dihancurkan oleh cakar Han Kianye. Aura yang menakutkan melonjak, dan seluruh dunia bergetar. Debu naga. Han Kianye menggertakkan giginya. Dia mengenali pria berjubah hitam itu. Bagaimanapun, dia adalah target lembah Pil Brahma. Dia tidak mungkin mengetahuinya. Han Kianye sangat marah sehingga Monian menamparkan wajah Lufan sebelumnya, yang telah menumpulkan wajahnya, tetapi Long Chen sangat sombong sehingga dia menamparnya secara langsung. Pada saat itu, dia menjadi gila. Niat membunuh melonjak di matanya, dan dia menatap murid-murid klan Jinwu. Lagi pula, Long Chen berpura-pura menjadi murid klan Jinwu, dan kemarahannya akan dilampiaskan pada mereka. Namun, ketika dia melihat bahwa klan gagak emas dikosongkan dari sebagian besar murid oleh satu pukulan itu, teratai api penghancur dunia, hanya menyisakan beberapa lusin dari lebih dari 7 ribu putra takdir, dia tidak dapat melampiaskan amarahnya. Murid klan gagak emas tidak mengharapkan mata-mata menyelinap ke dalam tim, dan Huo Linger sudah mulai mengumpulkan kekuatan di klan gagak emas. Karena dia mengendalikan kekuatan gagak emas, yang lain tidak menjaganya sama sekali, dan Huo Linger tahu kekuatan api seperti apa yang akan menyebabkan lebih banyak kerusakan pada gagak emas. Akibatnya, pukulan ini benar-benar membunuh gagak emas. Kehidupan lama. Lebih dari 7 ribu Sons of Destiny dan ratusan ribu murid inti dibunuh oleh Huo Linger dengan satu pukulan, bukan karena mereka tidak kuat, tetapi karena mereka tidak siap sama sekali. Lusinan orang yang lolos dari hidup mereka semuanya adalah pembangkit tenaga listrik teratas dari klan gagak emas, tetapi meskipun demikian, semua orang masih terluka dan terbakar habis-habisan oleh api, yang mengerikan. Han Kiannya ingin menamparkan semua murid klan Jin Wu sampai mati, tetapi mereka semua sangat sengsara, dia segera tahu bahwa klan Jin Wu juga menjadi korban, dan tamparan itu tidak dapat dilanjutkan. Lagi pula, klan Jin Wu juga adalah Brahma, salah satu anjing paling patuh di Danvali. Semua orang segera memasuki alam iblis api surgawi, mengejar Long Chen, mengangkat kepala Long Chen, dan menghadiahi salah satu tentara ilahi kaisar. Kekuatan keluarga tempat mereka berasal akan menikmati akses gratis ke semua pil di pil vali selama seribu tahun. Teriak Han Kiannya dengan marah. Prajurit ilahi kaisar. Penggunaan obat mujarab gratis selama ribuan tahun. Mendengar hadiah ini, para jenius yang hadir menjadi gila. Mereka bergegas ke gerbang ruang angkasa seperti meteor. Gerbang ruang angkasa sejauh puluhan ribu mil menjadi sangat ramai dalam sekejap. Sebagai imbalannya, mereka semua menjadi gila. Long Chen, Monian, kalian berdua binatang kecil, tunggu orang tua itu. Jika lelaki tua itu tidak mempercayaimu, kamu tidak akan keluar. Han Kiannya menggertakan giginya dan dipenuhi dengan aura pembunuh. Kali ini, dia benar-benar marah. Tian Jiao yang tak terhitung jumlahnya bergegas menuju gerbang ruang angkasa dengan gila-gilaan. Saat ini, tidak ada pesanan. Biarkan mereka terburu-buru. Dalam waktu kurang dari sebatang dupa, seluruh alun-alun itu langsung kosong. Blokir seluruh wilayah langit dingin, dan kamu tidak bisa masuk atau keluar. Jika kalian membiarkan kedua binatang kecil ini kabur, kalian semua akan memenggal kepala kalian. Han Kiannya mendengus dan menghilang. Adapun sebelas lelaki tua lainnya, wajah mereka menjadi pucat karena ketakutan, mereka saling memandang dan pergi satu demi satu. Pada saat itu, seluruh wilayah langit dingin diselimuti awan, dan suasananya sangat mencekam. Wow wow wow, sukses, sukses. Long Chen tidak tahu di mana dia berada, dan saat dia diteleportasi, dia berteriak dengan penuh semangat. Awalnya, Long Chen tidak berencana untuk membuat langkah besar, dia hanya ingin diam-diam masuk bersama Bai Yingzue dan yang lainnya. Namun, Mon Yan berpura-pura sombong sekali. Jika dia tidak datang lagi, dia pasti akan ditertawakan oleh orang ini saat kita bertemu lagi. Jadi, setelah Long Chen berpura-pura dipaksa dari Mon Yan, dia berpikir tentang bagaimana mengekspresikan dirinya, belum lagi dia harus melampaui Mon Yan, tapi setidaknya dia harus mengekspresikan dirinya, jika tidak Mon Yan akan mengatakan dia pengecut. Namun, Tuhan sebenarnya punya waktu untuk mendukung Long Chen gelombang awalnya, Han Kianya tidak ada di depan pintu, tetapi di atas kerumunan, dan Long Chen tidak bisa menyerangnya sama sekali. Saya tidak tahu mengapa. Ketika iblis mulai memasuki gerbang ruang, dia sampai di gerbang ruang. Long Chen melihat peluang dan menghitung jaraknya. Dia merasa ada drama, dan dia menamparkan dirinya sendiri sihir, masih sangat percaya diri. Tepat ketika klan Jin Wu sedang beraksi, Han Kianya terganggu untuk menarik undian, yang setara dengan menciptakan peluang bagi Long Chen. Pada jarak itu, bahkan jika dia siap, dia mungkin tidak bisa bersembunyi dari tamparan Long Chen. Apalagi di bawah gangguan. Long Chen dikirim, dia tidak bisa menahan tawa, dan dia dalam suasana hati yang sangat nyaman. Apa yang membuatmu menamparkan anak Tuhan dengan Monian? Kakak langsung menamparkan Kaisar, siapa yang lebih sombong. Long Chen benar-benar lega mengetahui bahwa Monian akan datang. Langkah selanjutnya adalah melihat bagaimana menemukan cara untuk bergabung dengan Monian. Orang ini punya banyak ide, dan dia sudah lama bertarung melawan Brahma Pilfali. Pemahamannya tentang lembah Pilbrahma pasti lebih dalam darinya. Kakak Long Chen, datang dan lihat. Di ruang yang kacau, ada seruan Huolinger, memanggil Long Chen dengan keras. Ketika Long Chen datang ke ruang yang kacau, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membuka mulutnya. Bab 5098, Teroris Leilinger. Di ruang yang kacau, seluruh hutan kuno fusang terbakar dengan liar. Long Chen kaget dan mengira itu terbakar. Tetapi jika Anda perhatikan lebih dekat, setidaknya ada dua burung gagak emas berkaki tiga di setiap pohon kembang sepatu kuno. Pohon kembang sepatu kuno tampaknya sudah tua, dan memeliharanya dengan esensi api yang paling murni. Dan esensi pohon kembang sepatu kuno mengharuskan mereka untuk membakar dan menyucikan diri, sehingga akan ada adegan pembakaran kolektif. Tiga ribu pohon fusang kuno terbakar pada saat bersamaan. Adegan itu sangat menakutkan, dan bahkan Long Chen terkejut. Totem gagak emas ini semuanya berasal dari pukulan Huolinger untuk menghancurkan teratai api dunia. Saya harus mengatakan bahwa Huolinger sekarang semakin cerdas, dan dia akan melakukan segalanya dengan jelas. Karena Long Chen ingin menamparkan wajah Han Kianye, Long Chen hanya bisa menyerahkannya kepada Huolinger untuk menangani pembunuhan itu. Lagi pula, menamparkan Han Kianye adalah hal yang sangat berbahaya. Tidak ada kehidupan, Long Chen tidak berani terganggu. Serangan Huolinger hampir memusnahkan semua Sons of Destiny sekaligus. Bahkan Long Chen tercengang saat itu. Bahkan jika dia dan Huolinger bekerja sama dengan gerakan ini, diperkirakan kekuatannya sama. Artinya, Huolinger saat ini sangat kuat sehingga dia tidak membutuhkan bantuannya. Hus! Tiba-tiba totem di pohon kembang sepatu kuno bergetar perlahan, lalu berubah menjadi gagak emas seukuran kupu-kupu. Di bawah makanan dari pohon kembang sepatu kuno, mereka ditetaskan. Begitu mereka lahir, mereka mulai menari di sekitar pohon kembang sepatu kuno, seolah-olah anak-anak tertawa dan mengejar di samping ibu mereka, bersenang-senang. Kali ini kamu akan menjadi makmur. Long Chen tidak bisa menahan nafas saat dia melihat burung gagak emas terbang. Hihi, kakak Long Chen akan membiarkanku melindungimu di masa depan. Huolinger tersenyum dan berkata dengan percaya diri. Oke, kamu akan menjadi pengawal kakakku di masa depan. Long Chen tersenyum. Melihat Golden Cross lagi, Long Chen menarik diri dari ruang yang kacau, tetapi gambar yang mengejutkan tetap ada di benak Long Chen untuk waktu yang lama. Huolinger benar-benar berkembang kali ini. 7000 Golden Cross berarti dia telah mengangkat Golden Crow Legion di bawah komandonya, dan dia juga merupakan Golden Crow Legion setingkat Destinys Sun. Hal yang paling menakutkan adalah Legion akan terus tumbuh seiring berjalannya waktu. Tidak ada batas atas. Selama energi pohon fusang purba mencukupi, mereka akan terus tumbuh. Long Chen melirik ke Tanah Hitam dan menemukan bahwa ketiga naga raksasa telah menenggelamkan setengah dari tubuh mereka ke dalam Tanah Hitam. Energi tak berujung terurai dan dilepaskan, dan mulai ditelan secara resmi. Namun, tampaknya akan memakan waktu tertentu untuk menelannya, tetapi setelah menelan selesai, kemampuan menelan Tanah Hitam akan meningkat lagi, dan akan lebih mudah menelan mayat pada level ini di masa mendatang. Om. Saat Long Chen menyaksikan mayat naga di Tanah Hitam, ruang di sekitarnya tiba-tiba berfluktuasi dengan hebat, dan sosok yang tak terhitung jumlahnya muncul di sampingnya. Ketika Long Chen melihatnya, ternyata itu adalah sekelompok makhluk dengan rune guntur yang beredar di sekitar mereka. Jelas, mereka sedang diteleportasi. Datang ke sini. Ketika Long Chen melihat mereka, mereka juga melihat Long Chen. Pada saat itu, mata Long Chen dan sekelompok makhluk tiba-tiba memerah. Phoenix Ilahi Listrik Ungu Debu Naga Makhluk yang muncul adalah pembangkit tenaga listrik dari Purple Lightning Divine Phoenix Clan, tetapi yang mengejutkan Long Chen adalah hanya ada lebih dari seratus orang di grup ini, termasuk tujuh Destiny Sans, dan sisanya adalah Jiuxing Destiny. Di mana Huang Wu Dao, Long Chen bertanya. Yang tidak diketahui Long Chen adalah bahwa Han Kian Yei mengeluarkan perintah pembunuhan. Saat itu, semua orang bergegas masuk ke gerbang luar angkasa seperti orang gila. Dalam tekanan kekerasan, hukum asli transmisi keluarga ke satu tempat dihancurkan. Setiap orang mengirim pesan acak. Lebih dari seratus anggota kuat klan Divine Phoenix Listrik Ungu ini adalah sekelompok orang yang secara paksa dikeluarkan dari klan Divine Phoenix Listrik Ungu dan dipindahkan ke sini. Mati. Pembangkit tenaga dari Purple Lightning Divine Phoenix Clan ini tidak menjawab Long Chen sama sekali, dan langsung menunjukkan penglihatan. Dengan guntur ungu di sekujur tubuh mereka, semua orang memegang pedang guntur dan membunuh Long Chen. Om. Salah satu Destiny Suns dari Purple Lightning Divine Phoenix Clan datang lebih dulu. Roda takdir berputar di belakangnya. Di roda, Rune Guntur tak berujung berkedip, dan pedang jatuh. Listrik Ungu menembus awan dan menguncinya sampai mati. Semua ruang di sekitar tubuh Long Chen. Long Chen terkejut. Begitu ahli bergerak, dia tahu jika ada. Dengan pukulan biasa, dia menunjukkan pengalaman tempur yang kuat. Pop. Pedang jatuh, Long Chen membuka tangan besarnya, meraih pedang panjang, kekuatan darah ungu di telapak tangannya mengembun menjadi salib, dan kekuatan kekerasan mengalir ke pedang panjang. Om. Rune Guntur yang tak terhitung jumlahnya pada pedang panjang menyala, meledak dengan kecemerlangan matahari yang menyilaukan, dan bahkan Long Chen tidak bisa membuka matanya. Long Chen tidak bisa menahan keterkejutannya. Dia awalnya mengira bahwa serangan di salib ini akan benar-benar meledakkan pedang, tetapi dia tidak menyangka bahwa pedang panjang ini sangat aneh, dan kekuatan salib diserap olehnya. Uff. Long Chen tidak menghancurkan pedang panjang itu, tetapi kekuatan yang menakutkan menghancurkan telapak tangan pria itu, Long Chen menendang, pria itu dikejutkan oleh pukulan Long Chen, lima organ dalam tergeser, dan reaksinya lambat, ditendang di perut bagian bawah oleh Long Chen. Ledakan. Pria itu ditendang oleh Long Chen, dan darahnya menyembur keluar. Namun, tendangan ini kembali mengejutkan Long Chen. Masuk akal jika perlindungan tubuh pria itu telah dihamburkan olehnya. Tendangan ini cukup untuk menendangnya delapan kali, tetapi ketika tendangan itu jatuh, ada kekuatan aneh di dantiannya, yang membantunya memblokir sebagian besar kekuatan tersebut. Sesuatu. Anak takdir biasa memiliki kekuatan tempur seperti itu, klan petir umu ilahi Phoenix jauh lebih kuat daripada klan gagak emas. Kakak Long Chen, serahkan padaku. Pada saat ini, semua pembangkit tenaga dari klan petir umu ilahi Phoenix datang ke Long Chen pada saat yang bersamaan. Long Chen baru saja akan memanggil darah naga untuk bertarung ketika tiba-tiba suara Lei Linger terdengar. Ledakan. Tiba-tiba, kekuatan Guntur mengalir dari atas kepala Long Chen gelombang dan pembangkit tenaga listrik dari klan petir umu Divine Phoenix yang bergegas ke Long Chen tersapu oleh semburan Guntur. Ledakan. Long Chen mendongak dan melihat Lei Linger berdiri di atas kehampaan, kekuatan Guntur tak berujung mengalir di sekelilingnya, seperti lautan mengalir ke belakang, menenggelamkan jutaan mil ruang dalam sekejap. Guntur datang, gunung-gunung runtuh, dan pepohonan berubah menjadi debu. Bahkan Long Chen terpana dengan pemandangan ini. Pada saat ini, kekuatan Guntur Lei Linger sepertinya tidak ada habisnya. Pembangkit tenaga dari Purple Lightning Divine Phoenix klan kewalahan oleh Guntur, dan wajah mereka ketakutan. Di lautan Guntur ini, kekuatan Guntur mereka dengan cepat diekstraksi. Mereka berjuang mati-matian, seperti orang yang tenggelam, mencoba mengambil sedotan penyelamat, tetapi mereka segera tenggelam oleh lautan Guntur, bahkan putra takdir tidak dapat bertahan untuk beberapa napas di lautan Guntur, dan tenggelam. Hanya butuh beberapa napas sebelum dan sesudah, semua aura keluarga Zidian Phoenix yang kuat menghilang, dan pada saat itu, Long Chen tertegun. Bab 5099, monster itu muncul. Antara langit dan bumi, lautan Guntur bergolak, dan kekuatan Guntur yang dahsyat telah memicu gelombang ribuan mil, bersemangat bola balik. Lei Linger mengenakan rok ungu dan ungu, berdiri di atas kehampaan, seperti Dewi Guntur yang turun ke bumi, memandang ke bawah ke langit dan dunia. Tembakan Lei Linger, pembangkit tenaga listrik dari Purple Lightning Divine Phoenix Clan, terbunuh dalam sekejap, dan dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Lei Linger tidak menggunakan kekuatan magis apapun, dia hanya menghancurkan lawan dengan kekuatan Guntur yang paling murni, tanpa keahlian sama sekali. Dan penghancuran biadab semacam ini hanya mengandalkan kekuatan Guntur. Melihat Lautan Guntur yang tak berujung, hati Long Chen penuh kejutan. Dia tidak bisa memikirkan berapa lama waktu yang dibutuhkan. Guntur Lei Linger kekuatan telah tumbuh ke tingkat yang menakutkan. Lautan Guntur ini adalah domain Lei Linger. Di wilayah ini, bahkan putra takdir pun tidak memiliki perlawanan. Boom-boom-boom. Tiba-tiba, di Lautan Guntur, kilat melonjak, dan Phoenix Dewa yang besar terbang keluar, membawa cahaya gemuruh dan aura yang keras, yang mengejutkan Long Chen, mengira bahwa putra-putra takdir ini telah menembus belenggu Lei Linger. Jika dilihat lebih dekat, Long Chen menemukan bahwa Divine Phoenix ini dikumpulkan oleh Tander Rune, dan tidak memiliki nafas jiwa. Ledakan. Phoenix ilahi terbang ke udara, sayapnya terbuka, dan bulu Guntur jatuh, berubah menjadi miliaran pedang tajam, mengalir ke bawah, langsung ke Lautan Guntur. Klik. Pada saat ini, Divine Phoenix lainnya membuka mulutnya, dan tombak Guntur meledak dari langit, menembus jaring pedang Guntur, dan pukulan keras dan tajam membuat Long Chen bergerak. Boom-boom-boom. Phoenix ilahi petir ungu ini dengan panik melepaskan kekuatan magis mereka. Long Chen tiba-tiba mengerti bahwa Lei Linger melahap mereka dan menyalin Rune kelahiran mereka, sehingga mereka diam-diam dapat belajar dari keluarga Purple Lightning Divine Phoenix. Keluar dari sekolah. Phoenix ilahi terbang dan semua jenis kekuatan magis Guntur terjalin. Adegan itu sangat heroik. Phoenix ilahi petir ungu dengan panik menunjukkan semua jenis kekuatan magis. Long Chen menyaksikan dengan diam-diam, melindungi Lei Linger. Dia sangat bersemangat. Huo Linger menahan 18 burung gagak emas. Dia bisa menggunakan kekuatan supernatural kelahiran gagak emas ini sesuka hati. Dan Lei Linger tidak memiliki kemampuan Huo Linger, tapi dia bisa mencuri gurunya. Untuk waktu yang lama, Lei Linger hanya menguasai sedikit trik. Kekuatan supernatural yang dia kendalikan di alam fana tidak berguna di alam abadi. Kecuali untuk kekuatan supernatural yang dia kerjakan dengan Long Chen dan Huo Linger, dia memiliki sedikit trik. Dalam hal ini, dia tidak ada bandingannya dengan Huo Linger, tetapi hari ini dia akhirnya memiliki kesempatan untuk mempelajari teknik Guntur, yang sangat dia hargai. Klan petir ungu ilahi Phoenix adalah ras yang sangat kuno. Mereka mewarisi kekuatan supernatural yang tak terhitung jumlahnya, dan mereka semua adalah kekuatan supernatural kuno yang menakutkan. Hanya saja Lei Linger harus bergegas. Dia perlu menyalin kekuatan magis dari Phoenix ilahi petir umu ini sesegera mungkin sebelum keinginan mereka hancur total. Saat keinginan mereka tertekan, kekuatan magis tidak akan muncul lagi. Om. Setelah beberapa napas berlalu, semua Purple Lightning Divine Phoenix menghilang di atas lautan Guntur, dan pencurian Master telah berakhir. Lei Linger membuka matanya, dengan keterkejutan dan kengganan di matanya. Kejutannya adalah dia telah menguasai lebih dari selusin kekuatan magis yang menakutkan dari klan petir ungu Divine Phoenix dalam sekejap. Sayangnya, kekuatan magis ini hanyalah setetes air di ember bagi putra-putra yang ditakdirkan itu. Waktu hampir habis, jadi dia hanya bisa mencurinya. Banyak. Kakak Longchen. Ho. Lautan Guntur di langit menghilang, dan Lei Linger melemparkan dirinya ke pelukan Longchen, wajahnya yang cantik penuh kegembiraan. Mulai hari ini dan seterusnya, aku bisa melindungimu. Lei Linger memeluk erat pinggang Longchen dengan kedua tangan. Karena dia terlalu bersemangat, tubuhnya yang halus terus bergetar. Longchen membelai pipi Lei Linger dengan tangannya yang besar, dan hatinya penuh kehangatan. Apakah itu Lei Linger atau Huolinger? Mereka terlalu masuk akal dan menyusahkan. Longchen tidak pernah berpikir untuk mendapatkan apapun dari mereka. Ia hanya berharap mereka bisa tumbuh sehat dan kuat. Takdir yang terkendali. Mereka berpikir untuk memperkuat diri mereka sendiri sepanjang waktu, dan tujuan menjadi kuat adalah untuk melindunginya, yang membuat Longchen terharus sekaligus malu. Terus terang, itu karena dia tidak cukup kuat sehingga Lei Linger dan Huolinger telah melihatnya dalam situasi berbahaya berkali-kali, dan mereka tidak berdaya, jadi mereka sangat dipromosikan. Longchen memandang Lei Linger dan dengan lembut mencium dahinya. Kakak percaya padamu. Mendengar dorongan Longchen, Lei Linger semakin bersemangat. Dia kembali ke ruang kacau untuk pertama kalinya dan terus bertarung dengan petir itu. Dia ingin menaklukkan kehendak guntur yang dibawa oleh pembangkit tenaga tingkat Sein Surgawi berurat 6. Sebelumnya, dia hanya bisa bertarung dengan kekuatan kasar, tapi sekarang, dia telah menguasai lebih dari selusin kekuatan magis klan petir ungu Divine Phoenix, dan dia mempelajari dan menggunakannya sekarang. Pada saat itu, kekuatan tempur Lei Linger meningkat beberapa kali dalam sekejap, ini menjadi medan perang baginya untuk bereksperimen dengan trik baru. Longchen sama bersemangatnya. Kali ini, baik Lei Linger maupun Huolinger berdiri, dan mereka benar-benar berdiri. Mengaum. Tepat ketika Longchen bersemangat, raungan rendah masuk ke telinga Longchen, dan Longchen mencari suara itu, hanya untuk melihat monster hitam di kejauhan, bergegas ke arahnya seperti air pasang. Tampaknya ini adalah monster di Skyfire Demon Domain. Longchen memandangi monster yang datang dari segala arah, dan wajahnya secara bertahap menunjukkan sentuhan kegembiraan. Monster-monster itu memiliki kaki yang panjang, tetapi mereka memiliki enam lengan seperti laba-laba, tidak memiliki telapak tangan, tetapi pisau tulang bergerigi. Itu diwarnai dengan daging dan darah. Jelas, monster-monster ini telah membantai orang-orang yang baru saja memasuki Skyfire Demon Realm sebelumnya. Monster-monster ini memiliki kepala yang ramping, punggung yang menonjol secara tidak normal, gigi yang tajam, tetapi tidak memiliki mata. Mulutnya terbuka lebar, mengeluarkan raungan yang keras, dan giginya yang tajam masih digantungi lendir biru, dan bau mulut mereka bisa tercium bahkan dari jarak yang sangat jauh. Monster-monster ini memiliki nafas yang luar biasa, dan tidak mungkin untuk menilai level mereka dengan standar kultivasi umat manusia, tetapi dari intuisi Longchen, kekuatan monster-monster ini gelombang harus berada di antara destini bintang 3 dan bintang 5. Bintang takdir. Ini hanya dalam hal kekuatan. Namun, pisau gigi dan tulang mereka sangat beracun. Dalam situasi satu lawan satu, takdir bintang 5 mungkin bukan lawan mereka. Terlebih lagi, monster tak berujung telah membentuk gelombang ajaib. Bahkan jika putra takdir dikelilingi oleh mereka, mereka akan langsung membencinya. Jika orang lain melihat adegan ini, mereka akan segera melarikan diri, sementara Longchen berdiri di atas kehampaan. Diam-diam menunggu mereka tiba. Kayu peri. Ledakan. Monster tak berujung bergegas. Melihat sekeliling, Longchen telah diliputi oleh monster tak berujung, tepat ketika monster itu bergegas ke Longchen dan bergegas menuju Longchen. Longchen berteriak di langit, dan raungan naga yang sakral dan megah berubah menjadi gelombang mengepul yang dengan cepat menyebar ke segala arah. Bab 5100, Perubahan biji terata emas. Naga mengaum sembilan langit. Longchen berteriak di langit, dan suara raungan naga berubah menjadi guntur yang menggelinding. Puff-puff. Gelombang suara menyapu langit, dan monster yang terkena gelombang suara itu langsung hancur menjadi bubuk dan berubah menjadi kehampaan. Dengan peluit panjang, ratusan juta monster terbunuh. Setelah gelombang suara, semua monster dikosongkan dengan mata telanjang. Di tanah, hanya tersisa lapisan tebal benda lengket. Dalam kehampaan, masih banyak debu yang berjatuhan perlahan. Seperti yang diharapkan, semakin murni nafas monster itu, semakin tertahan oleh kekuatan ilahi. Longchen memandangi debu yang tak ada habisnya dan diam-diam berkata di dalam hatinya. Aura monster ini lebih kuat dari monster yang dia temui ketika dia merebut kembali markas dengan Dragon Blood Legion, dan energi sihirnya lebih murni dan kaya. Pada awalnya, Longchen merasa bahwa monster-monster ini takut akan kekuatan dewa, tetapi pada saat itu kekuatan dewa Longchen belum sepenuhnya terbangun. Saat ini, kekuatan darah naga Longchen, setelah dibaptis oleh kolam ilahi keluarga panjang, dan pengendapan pagoda Jiuli, telah sepenuhnya dibangunkan oleh kekuatan ilahi. Dengan satu raungan, ratusan juta monster langsung berubah menjadi kehampaan. Dengan cara ini, monster-monster ini pada dasarnya tidak menimbulkan ancaman bagi keluarga Bai Long. Awalnya, Longchen sedikit khawatir tentang Bai Ying Sui dan yang lainnya, tetapi sekarang tampaknya sama sekali tidak perlu untuk itu. Di bawah kendali kekuatan ilahi, monster-monster ini harus memutar ketika mereka melihat mereka. Hah! Longchen tiba-tiba bergerak di dalam hatinya, sosok itu berkedip, tangannya yang besar terbuka, dan seekor monster ditangkap oleh tendangan voli Longchen dari debu. Utra takdir setengah langkah. Longchen merasakan bahwa monster ini sangat kuat, semua monster mati, tetapi masih menghela nafas. Uff! Begitu Longchen menunjukkannya, itu menembus dahinya, dan tubuh monster itu bergetar hebat, lalu mati seperti itu. Ada kekacauan di kepalaku, dan ada beberapa gambar, yang juga sangat buram. Longchen ingin mencari jiwanya, tetapi dia tidak menyangka bahwa monster yang begitu kuat memiliki kesadaran yang samar sehingga dia tidak dapat menemukan sesuatu yang berguna sama sekali. Kekuatan monster ini sangat menakutkan, tetapi kebijaksanaannya sangat rendah, yang membuat hati Longchen sedikit bergetar. Tidak heran jika kekuatan utama kaisar-kaisar Tian telah ditekan sedemikian rupa. Kali ini Longchen telah menemukan jawabannya. Kecerdasan monster yang rendah berarti mereka tidak takut mati dan hanya akan bertindak sesuai dengan naluri mereka. Siapa yang tidak takut dengan monster seperti itu yang tidak takut mati? Hah, masih ada lagi. Sayap guntur muncul di belakang Longchen, dan pria itu berubah menjadi meteor dan berlari menjauh. Segera, Longchen melihat sekelompok besar monster lain, meraung dan mengejar sekelompok orang. Longchen melirik orang-orang itu. Yah, itu adalah sekelompok monster. Sebelum Longchen bisa melihat ras mereka, tim yang terdiri dari beberapa ratus orang itu langsung tenggelam. Monster-monster itu sepertinya telah kelaparan selama puluhan ribu tahun. Mayat-mayat yang berserakan itu diacak-acak oleh mereka, dan bahkan beberapa monster akan menelan tanah yang berlumuran darah bersama-sama. Semuanya terjadi begitu cepat sehingga Longchen bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menyelamatkan, dan setelah monster itu melahap sekelompok orang ini, mata mereka menjadi lebih cerah, dan Longchen menyaksikan mereka menelan monster setelah daging dan darah keluarga. Nafas mereka telah mengalami perubahan yang aneh. Di antara monster-monster itu, ada makhluk aneh berkepala dua. Itu memakan sebagian besar mayat itu, tapi masih ada perasaan belum selesai. Sementara semua monster masih berjuang untuk tanah berlumuran darah di tanah, monster berkepala dua itu sudah memperhatikan Longchen di kejauhan. Manusia Yang mengejutkan Longchen adalah monster itu mengeluarkan kata-kata manusia, dan kemudian bergegas menuju Longchen seperti kilat. Kecepatan monster itu sangat cepat. Saat dijalankan, ada hantu tak berujung di kehampaan. Ketika jaraknya beberapa meter dari Longchen, tubuhnya berputar dengan cepat, dan enam pisau tulang terbang seperti gasing yang berputar. Longchen Untuk memotong Longchen menjadi daging cincang. Ledakan Dengan ledakan keras, Longchen dan monster itu terhuyung-huyung, tubuh monster itu masih bergerak cepat, dan Longchen memiliki kepala besar di tangannya, yang merupakan kepala monster itu. Om Pada saat Longchen mengambil kepala monster itu, Longchen tiba-tiba menemukan bahwa biji teratai emas yang melayang di atas kehampaan di ruang yang kacau itu berkedip-kedip. Saya tidak tahu apakah itu ilusi. Longchen menemukan bahwa biji teratai emas jauh lebih cerah dari biasanya. Mungkinkah Hati Longchen tergerak, dan dia tiba-tiba teringat, seolah membunuh monster ini dapat mengisi ulang biji teratai emas misterius. Biji teratai misterius ini diwariskan kepadanya oleh bibi istana yang misterius. Itu pernah membantu Longchen melawan Yansu. Karena itu, Longchen bisa menjaga Yu King Suan. Tapi Longchen tidak pernah tahu wajah aslinya, seperti bibi gong itu, penuh misteri. Uff! Tangan besar itu menghancurkan kepala monster itu. Kali ini, Longchen melihat banyak gambar, dan juga mengekstraksi beberapa informasi berguna dari jiwanya. Ternyata mereka membuka kebijaksanaan mereka melalui melahap, dan umat manusia adalah harta tertinggi bagi mereka. Longchen diam-diam terkejut. Monster yang baru saja dibunuh Longchen adalah keberadaan anak takdir, dan alasan mengapa ia dapat memiliki sedikit kebijaksanaan adalah karena telah menelan jiwa tujuh ras manusia dan lebih dari tiga puluh monster. Ini membuat Longchen terpana. Mengapa alam iblis api surgawi ini semakin terlihat seperti jebakan? Jelas, monster-monster ini sedang menunggu mereka dikirim ke kematian oleh orang luar. Pembukaan alam iblis api surgawi juga merupakan jebakan bagi mereka. Kesempatan emas. Jika monster di sini sama dengan monster di dunia luar, maka tidak sulit untuk menjelaskan mengapa umat manusia tidak memperluas wilayahnya. Sebelumnya, Longchen tidak mengerti mengapa setelah ras manusia menjadi lebih kuat, mereka tidak membunuh monster dan mendapatkan kembali posisi yang hilang. Karena begitu perang terjadi, korban dari Teran bukan hanya semacam konsumsi gelombang, tapi juga semacam pembiayaan untuk musuh. Jika penindasan absolut tidak dapat dicapai, Teran pasti akan menderita. Ini terlalu menakutkan. Manusia berperang melawan monster, dan jumlah korban harus dikendalikan. Kalau tidak, mereka hanya akan bunuh diri. Tidak heran jika manusia tidak berani melawan monster. Mengaum. Pada saat ini, monster yang tak terhitung jumlahnya telah membunuh Longchen dengan mata merah. Longchen mendengus dingin, dan berteriak lagi di langit. Kekuatan dewa melonjak, naga menjerit sembilan hari, dan gelombang suara sakral dan hikmat menyapu di bawah ombak. Tidak ada monster yang bisa bertahan. Kali ini, Longchen mengawasinya. Dia telah memperhatikan biji teratai emas di ruang yang kacau. Benar saja, ketika monster yang tak terhitung jumlahnya menghilang, biji teratai emas bergetar sedikit, dan mereka bersinar sangat terang. Mungkin, di sini, saya bisa mengungkap misterinya. Melihat adegan ini, Longchen tiba-tiba menjadi bersemangat. Dia tahu bahwa biji teratai misterius ini pasti harta karun. Sekarang dia menemukan cara, dia harus mencari tahu. Panggilan. Setelah membunuh monster-monster ini, Longchen berlari ke satu arah. Menurut ingatan monster itu, bagian depan adalah titik pertemuan tim mereka. Terima kasih.